bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita terkini terkait informasi masih seputar ulama kita ya habib bar bin sbit saya bacakan dari tribunews.com habib bar bin sbit ditahan kuasa hukum ajukan penangguhan penahanan ke polda jawa barat polda jawa barat menahan habib bar bin sbit usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohon sening 3 januari 2021 terkait penahanan tersebut kuasa hukum habib bar bin sbit ikhwan tuang kota langsung mengajukan surat penangguhan penahanan kami semalam langsung dini hari mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap klien kami kepada penyidik polda jawa barat ujar ikhwan ustad ikhwan saat dihubungi selasa 4 januari 2021 selain itu pihaknya juga bakal menumpu upaya hukum lain untuk membelah kliennya tentunya langkah upaya hukum lain kita sedang diskusikan dengan tim pengacara katanya ustad ikhwan iwan tuang kota menyebut pendetapan tersangka oleh penyidik polda jawa barat terhadap kliennya merupakan bukti bukti keadilan di Indonesia sudah mati ya itulah matinya keadilan hukum hanya tajam untuk oposisi lawan politik dan tumpul kepada para busir pendukun rejim ucapnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirk Krimsus Polda Jawa Barat Kombes Polisi Arik Rahman mengatakan Habib Bahar bin Smith langsung ditahan karena penyidik memiliki alasan subyektif dan obyektif alasan subyektif dikhawatirkan mengulangi tindakan pidana dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti ujar Kombes Arif di Polda Jawa Barat kemarin alasan obyektifnya kata dia pasal yang menjerat Habib Bahar bin Smith mengandung hukuman di atas 5 tahun penjara adapun Habib Bahar bin Smith dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A undang-undang ITE JO pasal 55 KUHP alasan obyektif pasal-pasalnya itu hukuman di atas 5 tahun penjara katanya sebelumnya Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka Habib Bahar diduga melakukan penyebaran berita bohong saat mengisi cerama di Marga Asi Kabupaten Bandung pengunggah video juga jadi tersangka pengunggah video cerama Habib Bahar bin Smith berinisial TR juga jadi tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoax Senin 3 Januari 2021 malam polisi mengaku sudah mengantungi dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Bahar bin Smith menjadi tersangka nah jadi ini saudaraku ya terkait info terupdate bahwa kuasa hukum daripada ulama kita Habib Bahar bin Smith sudah melayangkan surat penangguhan penahanan ya karena disitu kan ada yang alasan tadi itu terkait dikhawatirkan melakukan tindakan yang serupa ya tindak pidana yang serupa yang kedua dikhawatirkan melarikan diri dan yang ketiga dikhawatirkan menghilangkan perang bukti nah mudah-mudahan karena mudah-mudahan upaya penangguhan penahanan bisa diterima oleh Polri khususnya Polda Jawa Barat karena menurut saya tidak mungkin Habib Bahar bin Smith akan melarikan diri ya melarikan diri yang kedua barang bukti kan sudah dikantungi oleh pihak Polda Jawa Barat jadi tidak mungkin akan menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di Polda Jawa Barat dan yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga itu apa tadi yang subyektif sabar ya alasan subyektif masalah tidak mengulangi tindakan pidana sudah ya mudah-mudahan insya Allah insya Allah ulama kita tidak akan mungkin melakukan tindakan pidana yang sama ya terkait masalah berita bohong jadi ini masih ada peluang untuk ada penangguhan penahanan untuk menjawab itu ya doakan saja kawan sahabatku semuanya ya karena ketiga yang yang disampaikan tadi ya saya kira ulama kita tidak 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 akan melakukan seperti melarikan diri tidak mungkin lah ya sekali lagi kita doakan juga ya doakan kembali lagi tidak intinya saya menyuruhkan kepada saudaraku untuk tetap mendoakan Habib Barat Bin Smith agar selalu teguh sabar dalam menghadapi cobaan ini doakan juga keluarga beliau ya agar juga teguh dan sabar dalam menghadapi permasalahan yang dihalapi oleh Habib Barat Bin Smith ya sebagai seorang kepala keluarga dalam rumah tangga doakan juga ya Ustadz Iwan Tuang Kota selaku kuasa hukum dari Habib Barat Bin Smith semoga juga beliau diberikan kesihatan keselamatan kesuksesan dan dimurahkan rezekinya dari tempat yang halal dan banyak karena sudah ikut terus-menerus membantu dari segi hukum kepada ulama kita tanpa pandri demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati